Ramai, memberikan rumpan, baik sekali kembali lagi ke Ramai Rumah Kik Coba masuk ramai Coba untuk masuk sekarang Oh baik sekali udah ke dalam Goal! Kita lihat ke mana aksi ini Setiun bersih sekali Tangan bersih Ya ini sempat kan Tidak bagi Samir Sekarang kita lihat Hukus Samir Dan goal! Wow! 99% goal Tapi penyelamatan kelas dunia Hernando Ari ini bikin pemain Kyrgyzstan gigit jari Sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami Agar tak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia Duel timnas Indonesia vs Kyrgyzstan pada ajang Asian Games 2023 Berlangsung alot sepanjang babak pertama di Stadion Zhejiang Normal University East, China Terlihat jelas timnas Indonesia tidak memiliki penyerang tengah yang apik Untuk membongkar pertahanan Kyrgyzstan Tim Garuda Muda hanya bertumpu kepada Egi Maulana Fikri untuk mencetak gol Namun, usaha terus-menerus pasukan Indra Shafri akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-56 lewat gol ramai rumang kit Tusukannya berhasil melewati pemain Kyrgyzstan sebelum tendangan roketnya menghujam deras gawang timnas Kyrgyzstan Namun, usaha timnas Indonesia tak berhenti sampai di situ Pada menit ke-90 plus 3 Hugo Samir berhasil mencetak gol ke-2 timnas Indonesia Dalam pertandingan ini yang menjadi sorotan tim Youtube kami adalah penyelamatan berkelas dari Ernando Ari Sutariyaji Dalam penyelamatan tersebut, aksi kelas dunia ditunjukkan oleh pemain persebaya Surabaya tersebut Tendangan pemain Kyrgyzstan dari sudut lapangan mengarah ke pojok kiri tiang atas Ernando Ari Namun, aksi heroik dari Ernando tersebut berhasil menggagalkan serangan timnas Kyrgyzstan Lantas aksi heroik Ernando Ari itu jadi sorotan media asal China yaitu China Morning Post Media tersebut menyebut bahwa penyelamatan Ernando Ari sebagai salah satu penyelamatan terbaik di laga perdana seluruh pertandingan di Asian Games kali ini Bahkan media tersebut mengatakan bahwa penyelamatan tersebut adalah penyelamatan terbaik seorang keeper pada tahun ini Gimana menurut kalian gengs?